assalamualaikum dan apa kabar teman-teman semua semoga masih tetap sehat dan semangat ya hari ini kami akan melakukan perawatan pada pun saya asoka milik Bapak Heiko yang di salah satu kolektor pun saya di kota Bantan Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi ataupun inspirasi terkait dengan bot saya sudah ada semua ini sama ini ini tertinggal hilang air apa semua jamur di hilangkan jamur ini masalah mungkin kering ranting yang bikin kering punya senjata ikonnya kena uang masoka baik teman-teman kali ini saya membantu Bapak Suleiman selaku senior atau trainer master pun saya yang ada di kota Bantan untuk melakukan perawatan pun saya asoka milik Bapak Heiko pun saya ini sudah sangat lama ya kalau kita lihat teman-teman udah lama dipot dan termasuk tua Oke yang pertama kita lihat kebersihan batangnya teman-teman jika ada lumut maka kita harus membersihkannya disini kami menggunakan sikat kawat dan menggosok batang tersebut baik campang maupun rantingnya kita bersihkan semua teman-teman ya kita gosok perlahan jangan terlalu ditekan teman-teman juga bisa menggunakan waterjet atau semprotan air yang bertegangan tinggi teman-teman untuk membersihkan lumut tersebut lumut yang menempel pada batang ataupun panting campang akan menghambat pertumbuhan pohon ya teman-teman jadi harus kita bersihkan agar pohon tetap berjaga kesehatannya perawatan ini bisa dilakukan atau dipantau setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali mengingat dan apabila cuacanya sering hujan itu maka lumut akan sering datang teman-teman dan membersihkan lumut pada batang ataupun campang ini sebetulnya sepilih ya namun apabila tidak kita lakukan atau kita tidak pantau dan tidak dipersihkan maka pohon tersebut akan terganggu pertumbuhannya dan dan mengakibatkan fatal yakni bisa mati ranting ataupun mati caplang teman-teman oke di sini saya juga memantau jadi batang atau caplang yang kita kawat apakah sudah termakan jadi kalau termakan kita lepas baiknya teman-teman dengan perlahan-lahan boleh secara manual maupun kita potong kawatnya juga tidak masalah perawatan bonsai yang paling simpel yakni kita penyiraman rutin yaitu tiap pagi dan sore untuk pohon nasoka ini terus penyiangan kita tengok gulma-gulma yang ada di media tanam kita bersihkan semua lalu kalau untuk warna suka ini biasanya ada kutu-kutu putih ataupun kutu ini ya apa bintik-bintik bercak hitam itu kita bisa menggunakan semprot dengan insektisida untuk pohon nasoka sendiri pohon saya suka ini tergolong tropis ya bisa dicuaca dingin jadi cuaca panas untuk pemupukan sebaiknya teman-teman menggunakan pupuk daun kalau menggunakan osmocot atau dekastar kita bisa menggunakan pupuk yang 17-11-10 itu untuk pertubuhan daun oke di sini kita juga menggunakan osmocot atau dekastar kita bisa menggunakan osmocot atau dekastar kita bisa menggunakan osmocot oke di sini kita juga mengarahkan kembali styling juga kami sedikit styling di percabangan teman-teman kita kawat ulang dan kita arahkan kembali dan kita pruning semua bunga yang ada di pohon ini selamat menikmati kita pruning semua untuk peremajaan teman-teman disini kami juga tidak mengganti media tanam karena akarnya belum penuh setelah semuanya selesai kita lalu menyiramnya ya kita siram sampai jenuh teman-teman dengan begini untuk perawatan rutin bonsai yang kita lakukan sudah selesai yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sering menyiram kita sering mengamati media tanam atau ada banyak gulma yang menempel yang tumbuh secara liar dan juga kita perhatikan batang capang maupun ranting apakah ada ditumbuhi oleh lumut oleh karena itu bonsai yang sehat yaitu bonsai yang sangat jarang sekali dipenuhi atau ditemukan hama disitu oke teman-teman sampai disini perjumpaan kita semoga bermanfaat salam satu kopi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati